Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat loncat Jawablah salam dengan semangat tanda kita umat Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma badu Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Dan teman-teman yang saya sayangi Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Atas limpahan nikmat yang tak terkira kepada kita semua Yakni nikmat iman, islam, dan kesehatan Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah Atas tujuan kita Nabi Muhammad SAW Beserta sahabat, keluarga, dan umatnya yang istiqomah Hingga akhir zaman Bapak Ibu yang saya hormati Dan teman-teman yang saya sayangi Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hitobah yang berjudul Sedekah menolak balas Teman-teman saya akan bercerita terlebih dahulu Boleh atau tidak Mau tahu atau mau tahu banget Beberapa waktu lalu Di akhir tahun 2021 Terjadi kebakaran di sebuah pasar Yang ada di daerah Cilacap Semua kios dan barang-barang di pasar itu Habis dimakan api Tetapi Subhanallah Ada satu kios yang barang-barangnya tetap utuh Tidak hangus dimakan api Masya Allah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Nah Dari cerita di atas Orang-orang pun bertanya-tanya Mengapa sih bisa terjadi seperti itu? Usut punya usut Ternyata Pemilik di kios itu Adalah orang yang rajin sedekah Untuk membelinya yang kurang mampu Dan ternyata Berdagang itu Juga suka menyatuni anak yatim Masya Allah Secara langsung Allah bayar tunai di dunia Itulah Bukti kekuasaan Allah Kepada makhluknya Benarlah Apa yang disampaikan oleh Baginda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Walah Rasulullah Salallahu alaihi wasalam As-sodakotu Tarotul bala Wa tukawilun umur Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Bersabda Sedekah itu Menolak bala Dan memanjangkan umur Bapak Ibu yang saya hormati Dan teman-teman Yang saya sayang Dari hadis tersebut Kita dapat pelajaran Bahwa Kita harus memperbanyak sedekah Sedekah Juga dapat menolong Dan membantu orang-orang Yang sedang kesulitan Dan juga Dapat menghindarkan Pemberinya Dari bencana Karena Manusia terlahir Ada yang diuji Dengan kecukupan Dan ada pula Yang diuji Dengan kekurangan Bagi mereka yang kecukupan Ia diuji Apakah ia mampu Mengulurkan tangannya Bagi mereka yang kesulitan Maka Allah Akan menjadikan Pahala yang Sangat besar Teman-teman Ternyata Bersedekah Bukan hanya Memberikan uang saja Loh Tetapi Senyum ramah Terhadap saudara Kita Adalah Sodako Sebagaimana Hadis nabi yang berbunyi Tabas sumuka Fi wajahi ahi Kal sodako Senyummu Di hadapan saudaramu Adalah sodako Oleh karena itu Kak Nah Saya tes nih Penonton semuanya Mana senyumnya Masya Allah Manisnya Oleh karena itu Saya mengajak diri saya Dan hadirin semuanya Untuk memberbanyak sedekah Demikianlah Semoga Allah Memberikan kita Kemudahan Untuk bersedekah Sesuai dengan Kemampuan kita Masing-masing Dalam rangka Mencegah Segala musibah Demikian Yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Ikan lohan Ikan gurami Banyak terdapat Tidak menongsa Segala kesalahan Dari kami Dan kebenaran Dari Maha Esa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih